Halo semuanya, tutur sini dan hari ini kita akan membahas tentang apa aja yang ada di update 1.3 dalam waktu 10 menit, let's go! Oke sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa kalian redeem 300 Primo Jam dengan ada 3 kode ini yang ada ditampil di sini Ya, itu kalian bisa redeem langsung, itu 3 kodenya, kalian bisa dapet 300 Primo Jam dan beberapa material lainnya juga Kalau kalian malas ngetik, kalian bisa copy pasti aja kodenya yang ada di deskripsi Dan ya, nikmatin 300 Primo Jam kalian Dan, untuk update 1.3 ya kita tau lah update ini pasti update besar banget, kenapa? Karena kita ada kedatangan event baru lah, karakter baru lah, dan juga ada beberapa event-event kecil dan juga update-update di Quality of Life Nah, update-nya itu pertama apa? Kita ada kedatangan karakter baru yaitu Xiao Ya akhirnya ya, kita sudah nunggu dari awal pembukaan game gitu loh, kita bakal dapet karakter Xiao di 1.3 ini Nah, kalau kalian lihat sendiri, Xiao ya sudah sesuai dengan video-video sebelumnya yang pernah kita lihat ya di leaks-leaksnya, di pebocoran-bocorannya Xiao adalah karakter dengan vision anemo, dan juga yang paling menarik adalah ultinya itu sendiri Kenapa? Karena dia bisa jadi mode keren gitu loh, mode kiritunya gitu loh Jadi, kalau kalian lihat gameplaynya sendiri, kalian bisa melihat kalau dia itu di ultinya itu ada plunging attack yang lumayan sakit banget ya damage-nya Dan juga ada skill E-nya dia, yang kalau kita lihat dari video-video bocoran sih bagus ya damage-nya, gede ya gitu Cuma kita perlu lihat sendiri langsung aja waktu karakternya keluar beneran di 1.3 Cuma ya, karakter barunya adalah Xiao Selain itu juga kita ada banner lagi juga, tentu saja di setiap update kita sebelum-sebelumnya kita dapat 2 banner ya Jadi, untuk di update 1.3 ini, kita bakal ada banner Xiao untuk yang pertama ya, dari 3 Februari Dan juga kita ada Keqing di banner keduanya ya Sangat kaget ya kita melihat banner Keqing sebagai karakter keduanya di event bannernya Karena sebelum-sebelumnya juga selalu bakal ada karakter baru gitu loh Cuma untuk 1.3 ini mungkin, harusnya kan Hu Tao ya Yang seperti kita tahu, Hu Tao seharusnya menjadi karakter kedua Cuma mungkin Mihoyo masih ragu-ragu mungkin buat rilisnya Jadi, mereka gak naruh Keqing ya Jadi, intinya Xiao bakal jadi karakter pertama di event bannernya Dan Keqing bakal jadi karakter keduanya Terus kita ada event besar juga di 1.3 Dari kemarin 1.2 itu event besarnya adalah Dragon Spine Kita di 1.3 ada event besarnya yaitu Lantern Festival Lantern Festival ini, ya kalian bisa lihat lah Kalau Liyue Harbor itu sekarang, apa ya Dekorasinya berubah gitu loh, jadi Festival Lantern gitu sendiri Dan di Festival besar ini tentu banyak banget event baru ya dari Genshin Impact Salah satunya kalau kalian lihat Ini kita di pojok kiri atas itu kita ada event Dimana kalian bisa dapat 10 intertwined fate Atau 10 karakter event banner ya Wish-nya Jadi, bakal ada event yang dimana kalian bisa dapat total 10 pull Wish, dan itu lumayan banget Terus kita juga ada event dimana kalian bisa dapat karakter bintang 4 gratis Nah, karakter bintang 4-nya ini terbatas dengan karakter-karakter yang berasal dari Liyue Misalnya Ningguang, Beidou, Xiangling, Xingqiu, Chongyun, sama Xinian itu semuanya karakter dari Liyue Dan kalian bisa milih salah satunya gitu Kalau dari gue sendiri mungkin gue bakal mambahin Ningguang ya Karena Ningguang gue belum C6 gitu Terus kita di pojok kanan atas kita ada event gift juga Ini kita belum tau detailnya gimana Cuman kalian bisa dapat beberapa material-material ini gratis Kita lihat nih salah satunya ada intertwined fate juga Ada karakter level up material Ada weapon level material dan segala macem ya banyak Terus kalau kita cek di pojok kiri bawah itu kita ada event foto-foto Terus disini ada V-shape juga V-shape ini apa? Ini adalah momon baru atau monster baru yang nanti bakal kita bahas juga Terus kita ada lantern ride show market gitu Nah, jadi kita bahas dari lantern ride aja kali ya Nah, untuk lantern ride itu sendiri sebenarnya event-event kayak gini kurang lebih sama aja Kayak Dragon Spine dimana kalian dapat event 1, event 2, event 3 Dan juga kayak shopnya sendiri buat beli barang-barang Dan juga kalian bisa pakai currency-nya buat beli barang di shop itu sendiri Jadi lantern ride ini juga sama gitu Jadi kita belum tau detailnya gimana Tapi mungkin ada story quest juga Sama seperti Dragon Spine Dan juga kalian bisa ikutin event-eventnya Dan kalian bisa dapat currency yang ada di atas itu Dan kalian bisa tukarkan currency itu sendiri dengan ini Kalian bisa dapat material-material juga Ada material baru lah Ada primogen lah Ada crystal dan segala macem Kurang lebih itu aja sih dari lantern ride ya Terus kita ada event baru yaitu tower defense Tower defense ini kalau kalian pernah main game tower defense ya Kalian singkatnya itu kalian bakal ada lawan musuh-musuh Dan juga kalian bakal set up tower gitu lah untuk ngelawan musuh itu sendiri Nah, uniknya di tower defense itu sendiri Kalian juga bisa mainin itu di dalam Genshin Impact Dan juga kalian bisa masuk di gameplaynya itu sendiri Kalau misalnya game tower defense kalian cuma bisa ngeliat tower-towernya doang ya Kalian taruh towernya dan segala macem Kalau ini kalian bisa langsung juga lawan monsternya juga Kalian ngebantuin towernya itu sendiri Atau kebalikannya towernya ngebantuin kalian ya Nah, di event ini juga kalian bisa dapat Dapat currency juga Yang bisa kalian tukarkan dengan item-item juga Dan ya, kurang lebih itu aja Terus kita ada Geo Fish Shop event Apa itu? Nah, Geo Fish Shop ini adalah monster baru Monster baru di Genshin Impact Jadi, kalau kalian tahu Geo Fish Shop Itu sekarang ada versi bokapnya Terus ada versi nyokapnya juga Jadi, ya, satu family lah ya Satu family bakal ada Dan itu bakal jadi monster baru juga Dan kalian juga bisa ngelawan bossnya juga Nah, ya Bossnya ini juga unik banget nih Ya, jadi kita ada world boss baru juga Nah, Geo Fish Shop ini juga ada eventnya itu sendiri Yaitu Dispatch Atau Expedition lah Mirip kayak gitu Jadi, kalau kalian misalnya ke Catherine Terus kalian ke Expedition Itu kalian bisa ngecek Itu ada tab baru di Expedition Yaitu Dispatch character Buat ngelawan Geo Fish Shop ini sendiri Dan kalian bisa dapet Primo Jam Ya kan? Jadi, menarik banget ini Jadi, kalian bisa nyari lah Itu kalian mau Dispatch di darah mana Kalau gue saran-nya sih yang S ya Pasti ya Kalau kita pengen tier S Karena kalian bisa dapet Primo Jam Nah, Geo Fish Shop ini menarik banget Karena kalian bisa nanggap Karakter kalian itu lebih dari satu Ya, biasanya kita Expedition satu doang Kan ini bisa nambahin empat Dan juga uniknya itu sendiri Kalian bisa nambahin karakter teman kalian Jadi, friend support itu ada tuh Nah, itu kalian bisa milih Karakter teman kalian Dan itu yang buat Mengebantuin kalian ngelawan Geo Fish Shop-nya itu sendiri Tapi ini eventnya Dispatch ya Jadi, kalian kayak nggak ngelawan pake karakter kalian Jadi, kayak cuman Idol doang Selain Idol doang Lawan Geo Fish Shop-nya Kalian juga bisa ngelawan sendiri gitu loh Secara langsung gitu Jadi, kalian bakal ada tuh di pojok kiri bawah Itu ada On The Hunt Itu kalian bisa ngecek Dimana aja Geo Fish Shop-nya Dan kalian bisa ngelawan itu sendiri Ya, mirip pake Reputation gitu ya Jadi, kalian kasih tau lokasinya dimana Kalian kesono lawan Moomone-nya dapet hadiah Ya, simpelnya gitu Nah, terus kita ada event kamera Nah, event kamera ini apa? Ya, singkatnya ya Kalian dikasih tugas gitu Buat fotoin benda yang berwarna merah gitu Jadi, kalian foto Terus, kalian dapet deh fotonya Terus, kalian submit lah Sesuai dengan tugas kalian apa gitu Kalian bisa dapet Pemil Jam juga Nah, terus kita juga ada Layline Event Dimana kalian itu bisa dapet bonus item Ketika kalian ngelakuin Layline Nah, kalau kalian tau kan Layline ada yang Mora Dan ada yang karakter XP dan segala macem ya Nah, ini eventnya gitu Kalian bisa dapet bonus ketika kalian ngelakuin itu sendiri Cocok buat kalian yang mungkin jarang ngelakuin Layline Kayaknya sekarang saatnya kita ngelakuin Layline ya Buat dapet karakter XP gitu Buat naikin Shell Nah, kurang lebih itu aja Update-update besarnya di 1.3 Yang perlu kalian ketahui Terus, kita juga ada beberapa update kecil-kecilannya juga Itu, kita ada Exchange Materials Nah, Exchange Materials ini apa? Crystal yang kalian dapetin lawan world boss dan segala macem itu Itu misalnya kan kalian ada Pyro gitu ya Nah, Pyro itu kan khusus buat karakter Pyro gitu Nah, di Exchange Materials ini kalian bisa nuker Yang Crystal Pyro itu ke Geo misalnya Nah, itu dengan bantuan material baru yang sempat gue bilang tadi Nah, dengan material baru ini kalian bisa ngubah tuh yang Crystal Pyro jadi Crystal Geo Jadi, buat kalian yang mungkin males gitu lawan ini ya Lawan Oceanid gitu ya Dan kalian cuma kayak enakan lawan Pyro Regisfin lah Atau Cryo Regisfin gitu Karena lebih gampang Ya, kalian bisa lawan itu aja Cuman ya, butuh material baru ini sendiri Nah, setelah itu kita ada Transmit Material Ini adalah gadget baru di Genshin Impact Untuk kegunaannya sendiri kita belum tahu Karena tidak dibahas juga di update-nya itu sendiri Tapi, singkatnya adalah Transmit Material ini kalian bisa nukerin material momon kalian Misalnya yang kayak panah-panahan gitu Kalian Transmit jadi apa gitu Kita belum tahu Kita harus tunggu di update 1.3 nanti Nah, selain itu kita juga ada event baru Yang sedang berjalan sekarangnya Itu adalah web event Nah, web event ini ya tentu saja Kalian mainin di webnya Genshin Impact Kalian perlu ke forum Terus, kalian bisa langsung play dari sana Terus, dengan melakukan event ini Kalian bisa dapet total 120 Primo Gems Jadi, lumayan banget buat kalian lakuin event ini ya Jadi, kalian kurang lebih cuman klik-klik-klik doang Terus, nunggu besok Jadi, kalian ngelakuin ini daily Dan, kalau kalian rajin ngelakuin ini Kalian bisa dapet total 120 Primo Gems Terus, update lainnya juga Kita dapet buff-nya Zhongli Ya, udahlah Zhongli ya Tentu saja orang dari kemarin Masih banyak yang marah-marah tentang Zhongli Sekarang ya Ya, sekarang ya Zhongli di buff gitu Terus, kita juga ada dapet Resin Ya, Fragile Resin itu Kalian bisa dapet Dari BP juga ya Kalau kalian tahu di Battle Pass Kita nggak dapet Fragile Resin Tapi, sekarang kita dapet Fragile Resin Di 1.3 nanti Jadi, ya lumayan lah Buat kalian yang sering beli BP So, guys Itu aja update 1.3 Lumayan banget ya Event 1.3 ini banyak banget Ya, dengan total Primo Gems 2.000 ya Jadi, kalian bisa dapet 2.000 Primo Gems Dari update 1.3 ini sendiri Dari Free Course-nya juga Jadi, ya kurang lebih itu aja So, ya makasih banget yang sudah nonton Sampai sini ya, guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya